Melalui peringatan Hari Pendidikan Nasional, Kabupaten Tabalong bertekad mengajak pihak terkait untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan. Di acara peringatan yang dipusatkan di halaman pendopo bersinar ini juga diserahkan penghargaan kepada guru dan siswa berprestasi. Upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional yang dipimpin oleh Bupati Tabalong Haji Anang Syahfiani ini diikuti seluruh jajaran pejabat pemerintahan Kabupaten Tabalong, Kejaksaan Negeri Tanjung, Pengadilan Negeri Tanjung, Ketua DPRD Haji Darwin Awi, dan Furkominda, serta jajaran guru dan para siswa di Kabupaten Tabalong. Bupati Tabalong Haji Anang Syahfiani dalam kesempatan ini mengatakan bahwa seluruh jajaran yang berperan di bidang pendidikan harus bekerjasama meningkatkan kualitas pendidikan. Makin tahun semakin banyak putra putri Tabalong yang berprestasi termasuk yang melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi. Tahun yang lalu ada 32 orang putra putri terbaik Tabalong yang melanjutkan kuliah ke negeri Cina. Tahun ini kayaknya akan lebih banyak lagi. Dan kemarin secara spontanitas ketika saya menghadiri acara perpisahan SMA Negeri Satu Tanta, ada satu anak yang berprestasi, pintar, lulusan terbaik. Saya sudah minta dengan kepelah sekolahnya, Bu Nina, ikutkan dia seleksi perguruan tinggi, pilih fakultas kedokteran. Bila dia lulus di fakultas kedokteran, pemerintah Kabupaten Tabalong akan membiayai dia sampai lulus. Silahkan para kepelah sekolah SMA munculkan satu atau dua orang anak yang paling berprestasi di sekolahnya masing-masing. Untuk kita pikirkan pelanjutan pendidikannya, apakah di fakultas kedokteran atau fakultas-fakultas lain. Dalam pidatonya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan yang dibacakan Bupati Tabalong Haji Anang Syafiani, mengatakan bahwa di era 21 dengan revolusi teknologi yang cepat, maka tugas seorang pendidik untuk memastikan pelajaran yang diterima siswa adalah yang benar-benar mereka butuhkan. Di pidatonya juga mengatakan bahwa keterampilan utuh yang dibutuhkan siswa haruslah mencakup tiga komponen, yaitu kualitas karakter, kemampuan literasi, dan kompetensi, agar mereka mampu menjawab tantangan di zaman ini. Upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di Tabalong ditutup dengan pembagian penghargaan kepada juara tingkat provinsi pada festival dan lomba seni siswa nasional, serta debat bahasa Inggris tingkat SMA dan SMK yang digelar di Banjarbaru. Penghargaan juga diberikan kepada juara satu tingkat provinsi Kalimantan Selatan dalam Festival Lomba Seni Siswa Nasional Jenjang Sekolah Dasar atas nama Nuruna Diva Azahra, yang mewakili kalsal di Lomba FLS2N Jenjang SD tingkat nasional yang akan diadakan di Manado, Sulawesi Utara. Tidak hanya Nuruna, Ariksan Hizu juga mendapat penghargaan atas prestasinya sebagai juara harapan tiga dalam Olimpia Desens Nasional tingkat provinsi. Ia juga akan mewakili Kalimantan Selatan di Lomba OSN tingkat nasional di Palembang, Sumatera Utara. Agus Ardianto, juara satu tingkat provinsi untuk Lomba Tutor Paket B juga akan mewakili Kalimantan Selatan ke tingkat nasional di Palu, Sulawesi Tengah. Selain itu, para guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah berprestasi juga diberi penghargaan. Terima kasih, Pak. Di sisi lain, untuk mendukung visi Kabupaten Tabalong yang agamis melalui peringatan Hari Pendidikan Nasional ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong, Haji Marjuki Hakim melalui programnya menanamkan nilai-nilai agamis di dunia pendidikan. Memang sejak 2005 itu mempunyai program siswa baju gamis. Jadi siswa baju gamis itu kita harapkan siswa-siswa kita dari SD, SMP, SMA, SMK, mereka harus hafal. Jadi surat aduha sampai surat anas. Nah surat aduha sampai anas ini kita harapkan ini merupakan cikal bakal jika seandainya anak-anak SMA, anak-anak SMK begitu terjun ke masyarakat, mereka sudah bisa jadi imam. Kemudian juga untuk SMP, ini kita minta supaya ada pasukan salat partui kibayah. Jadi setiap SMP mereka membentuk sebanyak 60-40 anak siswa. Begitu di sekitarnya ada orang yang meninggal, mereka siap untuk mensalatkan terhadap mayat tersebut. Nah begitu juga untuk SMA, ini kita harapkan selain mereka bisa menjadi imam, bisa memimpin tahlil, dan juga bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi seperti halnya mereka menjadi imam di waktu terawih bulan puasa. Peringatan Hari Pendidikan Nasional ini diwarnai dengan tarian yang dibawakan siswa, serta pameran pendidikan dari beberapa sekolah di Kabupaten Tabalo. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya. Terima kasih.